Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Om PB Tentunya masih di channel EBG Wong Cilacap Kita ngamain Biola 2018 Mantap Sore ini saya bersama dengan Kang Mas Ponso Terus di sebelahnya lagi ada Mas Gayu dari Gayu Channel Jadi ceritanya Ini juga memenuhi salah satu request dari Ponso Lover Mas Agus Riswanto Saya suruh main ke tempatnya Mas Ponso Kayaknya Mas Agus Riswanto itu masih Apa ya, sedulur sama EBG itu loh Wahyutur Rombomodo Sering ada Mbak Limin kayak Wahyutur Rombomodo ya Maksudnya sering komen-komen juga sih Jadi Di kesempatan yang cerah ini Saya ingin coba sedikit Mengenalkan lebih jauh sosok Mas Ponso Kepada teman-teman semua Khususnya Ponso Lover Dan juga sedulur EBG semua Yang belum Mengenal lebih jauh dari Mas Ponso itu sendiri Biasanya kalau di kalangan Biasanya dia itu seringnya Sekarang-sekarang ini lah ya Yang terakhir-terakhir itu Seringnya melung-melung Kayak harus yang Weee Weee Ini dia ini Mas Ponso itu seperti itu Aku gak tahu Anu 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 di belakang Nanti gue Yana ceritanya Dawa Oh iya Oh iya Sekarang kita mulai dari basicnya lah ya Dari awalnya dulu lah ya teman-teman ya Ceritanya dulu Mas Ponso itu Dengan Eh Ini namanya dulu lah ya Saya juga masih kepo Tentang Mas Ponso itu sendiri Nama Mas Ponso itu Sebenernya nama asli atau Nama gimana Nama asli Ponso Hanadi Ponso Hanadi Tapi dipanggilnya Ponso Cuman di daerah sini Disurutnya dipanggilnya Nadi Jadi Tak pikir tadinya itu Ponso itu nama julukan lah Teman-teman lah Ponso Hanadi Panjenangan sekarang Berapa tahun ya umurnya ya Lahiran 2000 Bulan 3 tanggal 12 2000 Asyikin om guys 2000 berarti Spira ya Selikur tahun Selikur jalan Selikur tahun Kalau kawer sih kok Gak tau kawer Kayaknya kawer sekitar 24-25 lah Kayaknya Oh bahasnya asyikin kawer lah ya Mas Ponso Hanadi itu Tinggalnya di Reza Sari Masuknya Buru Reza ya Reza Sari Bantar Sari RT 6 RW 8 Desa Bantar Sari Kejamatan Bantar Sari Kabupaten Jilat Oke Jadi beliau itu juga Panjenangan juga punya Itu ya rombongan baru ya sekarang ya Apa namanya Wisnu Adi Seta Wisnu Adi Seta Baru dirilis beberapa Waktu berapa bulan yang lalu Sekitar 4 bulanan 4 bulanan Teman-teman yang Istilahnya tertarik Pengen sekali-kali nanggap Rombongannya Kang Mas Ponso Wisnu Adi Seta Wisnu Adi Seta Nanti Kalau misalnya Mas Ponso Berkenan Ada nomernya di bawah sini Nanti terkasih ya Di bawah sini guys Di bawah sini Rombongannya Mas Ponso Terus kita lanjut Penjenangan itu dulunya Awal mulanya itu Tertarik masuk Atau terjun di dunia Ebek itu Gara-gara ini Motivasi ini Keberi pun Mas Mau-mau ini Awal mulanya Keberi pun Motivasi ini ya Mau-mau ini Siji Karena batir-batirnya Pada ngasengi KB Kompleknya Dewak Ini ini Sekomplek Ngasengi Terus Mas Bayu Mas Bayu Mas Bayu Ebek Mas Bayu juga Rumungan sini juga Tapi Ngomainnya Gandrung Oh Gandrung Ya Terus Melaku bareng Kalau batir-batirnya Tapi Batir-batirnya Pada mandek Aku tetap lanjut Tetap lanjut Pengen bisa 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 Waktu itu Sekadung mencintai Terus sebenarnya Cita-cita awal dulu Sebelum Diajak Terjun Masuk ke dunia Ebek itu Mau-mau-nya Ceritanya Pengennya dari apa? Dokter? Pengennya dari Wong Pilot? Pengennya dari Wong Sukses Entah itu apalah ya? Oh iya Pengen dari Wong Sip Pokoknya sukses lah Entah itu di bidang apa Terus Terus Terjun Sekarang sudah menggeluti Berapa tahun ya? Sekitar Sekitar Volung tahun Wih 8 tahun Sumaya 2009 Dan terus eksis Untuk tetap disini Terus Menjaga Isilah Kelestarian Dari seni Ebek itu Sendirilah ya Mencoba Terus ikut Melestarikan Dari seni Ebek Banyumasan itu Sendiri ya Terus Ceritanya Liku-liku Perjuangannya Panjinengan Selama menjadi Kalau di Ebek itu Kan teman-teman ya Terkenalnya Disebutnya Wayang Ebek Itu paling jauh kemana Mas Nengan Kangguane Paling jauh Ke Bumen Bumiayu Terus Langgen Langgen Terus Ngidul Tekan Ya Pada Herang Kalipucang Pangandaran 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 Nurung Tau Itu Berjalan Seiring dengan Maksudnya Pengalaman yang jenangan Sepak terjangai lah ya Di dunia Ebek lah ya Terus Pernah Punya pengalaman Yang kira-kira Menarik Baik itu Pengalaman sedih Terus Pengalaman Eh sih Seneng kayaknya Ya Biasalah ya Pengalaman sedih Selama menjadi Wayang Ebek Cik Ini aku udah tau Keperimu Wis janten Dibubarna Guys Wih Siki-siki Baya lah ya Siki Wis janten Dibubarna Itu sakit Oh Biarannya Kurus Separuh Oh Mending dibayar Maksudnya Durung sempet mentas ya Wis jantan Wis jantan Wis jantan juga Tapi bubar Urung sempet mentuk Wis jantan Fotonya juga ada Oh Iya Iya Ini pengalaman Maksudnya pengalaman Biasanya Misalnya Yang perjalanan Pernah Apa Terus Pernah Apa Kesasar Apa Terus Menghenti Menghenti Kesasar Sering Kesasar Tapi Lebih seringnya Ya Apa ya Mengejar Mengejar waktu Contohnya Kadang-kadang Keburu waktu Lokasi ini Pindah Pindah Mengenah Terus Yang dalam Ada Bane bocor Bane Rantai Gw Tidak Terus Bane Minim Nang Alas Gw Paling Nganes Guys Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Sedulur Ebek Sore ini Aku lagi Di tempat Kang Mas Ponco Kebetulan Di sana Sedang makan Beliau Bersama dengan Mas Gayuh Channel juga Di sebelah sana Di sebelah Di sebelah sana Lagi Di ujung Ada Mas Ikun Jadi Saya Lagi Main Di tempat Mas Ponco Barangkali Nanti Bisa sedikit Bikin Obrolan Dengan Beliau Mas Ponco Sementara Kita Lihat Mereka Makan dulu Sambil Ngobrol Ngobrol Seperti itu Oh iya Teman-teman Ini sesuai Permintaan Mas Agus Riswanto Katanya Suruh Main ke tempat Mas Ponco Mas Agus Riswanto Ponco Ponco Lover Ponco Lover 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 Tempat Lover Si www.boyz bid gave me my歡迎 lalai 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 pakai sayur gori ya teman-teman ya sayur gori ini ada itunya ada... ceker sama kepala guys ceker ya gak tahu ini mas boso siapa si masak? apa kau juga masak? apa sih aku juga masak? aku juga hobi masak orang aku ajarku, kok bisa? karena nyambel oh kita lanjut lagi ya tadi sempat ada intermezzo sebentar bersama dengan kak mas gayu jadi kita lanjut tanda tawa kita sore ini bersama dengan kak mas ponco ini lanjut dari video yang kemarin bersama dengan mas boncel yang notabene nya beliau ini mas ponco sendiri mengakui bahwasannya beliau sudah selalu support mas ponco baik dari segi bodoran dan masih banyak lagi mas boncel itu di channel ku lebih terkenal dengan spektakuler boncel seperti itu kalau mas ponco itu kita masih di tahap perkenalan ya tadi di awal ya jadi kan kesenangannya apa mas? hobinya selain di kesenian itu di epek itu hobinya apa? hobinya senangnya disit berenang asli nih berenang karena karena ini makannya orang tahu berenang berenang itu karena orang ada duit orang tahu berenang gede banget ya hobi berenang dulu pernah di SD juara 2 berenang teman-teman di kalangan itu kadang ada yang menyebutnya buntelan sehari makannya berapa kali mas? 2 kali cuma kan 2 kali tapi sekali makan satu belas trang itu habis guys waw tapi ini lagi mentem sih jarang jarang makan jarang miliki saja jarang guys tapi tuku pecelnya berbobaranya kerong piring isinya gur terus mumpong-mumpong biasa lah seperti itu ini biasanya selalu di deketin sama mas bolot itu biasanya kalau lagi melung-melung kayak sekarang hobinya melung-melung sekarang hobinya melung-melung guys karena orang melung-melung orang dibayar oh iya itu sedikit hobinya terus dari sisi percintaan teman-teman pengen tahu gak nih dari sisi percintaan sebenarnya mas ponco itu sekarang itu masih single atau sudah punya kepol hahaha enggak guys oh enggak dia gak mau cerita loh sekarang bukan gak mau cerita untuk sekarang dulu emang pernah punya pacar itu lama hampir satu tahun tapi ya adalah ada selek gak bisa diceritain karena takut dia lihat guys di youtube dia bukan orang seni ya bukan dia bukan orang seni orang sini aja sebelah rumah guys oh sebelah rumah gak jauh dari sini jadi ini masuknya ke fase atau tahap PPKN pelan-pelan kemudian apa menghilang atau menjauh apa enggak dia dia juga gini waktunya dia sebenarnya gak mau putus sama saya juga enggak mau cuma karena jarak antara dia selalu ya jauh lah kerja LDR ya iya LDR guys gara-gara LDR bosen guys jere nih kalau yang yang selalu sibuk jadi mau ngebek kan patahin jam terusnya saya kurliran rong jam guys rong jam itu tidur cuma 2 jam kan terus lanjut malam lanjut malam lanjut malam sampai jam 12 pulang langsung tidur guys bangun lagi jam 9 jadi saya gak pernah ada waktu tapi kiranya dia saya udah ada yang lain oh gitu makanya saya untuk saat ini enggak masih pengen sendirilah ya memang ini teman-teman ya jobel luar biasa menurut ceritanya beliau juga sudah ada 25 job yang di cancel juga karena kondisinya PPKM juga jadi beliau itu selain ngebek juga karena di dia multitalenta di Sintren juga bisa terus di beliau juga bisa baladewa juga seperti itulah jadi multitalenta lah disamping kalau di ebek itu sekarang ya sering bodor juga itu Mas Poncok itu bodor Sintren dari 2010 guys sampai sekarang sekarang aslinya udah malu karena udah tua tapi karena kebutuhan langsung langsung pangan ya mandan tua lah ini cuman gede kan isin gede banget orang gede orang gede jadi seperti itu teman-teman ya sedikit perkenalan kita sore hari ini kalau kiprahnya beliau di dunia seni ebek mungkin teman-teman sudah sering tahu lah sering menjumpai di beberapa video saya beliau itu ya ya multitalenta lah seperti itulah baladewaan juga bisa terus yang jelas di sesi mendeman itu di bentuk-bentuk segala taripun beliau sudah menguasai lah sudah sudah layak seperti itu bagi saya bagi peminat semua itu mas ponco itu sudah bagi saya sudah menguasai sekali baladewaan cakilan seperti itu mendeman cuman kalau mendem-mendem yang ganas itu memang saya sering tidak sering menjumpai dari sosok mas ponco itu karena saya pikir mungkin dari raut mukanya nggak cocok kayaknya enggak guys nggak cocok kalau yang ganas-ganas kan yang keluar dari alas contohnya bapak bolet ngapurannya pak bakal orang jauh perhatian gini nggak maksudnya apa-apa ngepuran mampurannya pak siapa-siapa bapak bolet orang lah teguh medin mantang sip aku pertama dulu itu waktu pertama manggung itu ketemu saya takut Dulu ya, aku dulu juga sama seperti itu Tapi karakter mukanya sudah dibikin seperti itu Jadi memang dia mendemeh, eh gitu jadinya Dulu itu takut, sekarang kan kenal, 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 kenal Sekarang gak takut Dia juga selalu bilangin saya untuk ini, itu, selalu kayak gini Di jalan kayak gini, di jalur kayak gini, harus kayak gini Semua pokoknya dari dunia seni Ya intinya orang-orang yang intinya sudah menguasai Menguasai sudah kesana-sana Selalu membilangin saya untuk kayak gini, kayak gini Alhamdulillah terima kasih untuk teman-teman seni saya Saya intinya bangga lah jadi orang seni itu sangat luar biasa Ya, benar Oke teman-teman, demikian sedikit obrolan kita bersama dengan Mas Ponco Pengenalan tentang beliau, pengenalan lebih jauh kepada teman-teman semua Kalau tuh nanti ada beberapa pertanyaan yang belum saya lontarkan ke beliau Teman-teman jangan lupa silahkan mengisinya di kolom komentar ya Barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Mas Ponco Teman-teman juga nanti kalau misalnya tertarik dengan FBG Kang Mas Ponco Wahyu Aji Seta Ya, di bawah sini ada nomornya berserta alamatnya juga Demikian sedikit obrolan kita Ya, intinya salam saya untuk orang-orang yang di jiwa seni Intinya di orang kesenian, selalu semangat, jangan butuh asa semangat Ya, intinya kita untuk saat ini karena belum bisa bertemu di kalangan Karena kita kehalang kayak gini, pokoknya intinya untuk orang seni itu selalu semangat Oke Sip, dan terakhir mungkin Jadi Mas Ponco untuk sementara ini masih menjaga dirinya untuk tetap single Jadi untuk para fans, lover yang khususnya cewek-cewek itu Jangan dulu-dulu Iya guys, banyak yang cat guys, bukannya Bukannya nggak mau bales Oh iya Karena, ya satu Saya belum siap untuk berbacaran intinya Kalau ada orang yang nginpokin, nginpokin, nginpokin terus Ya, ngapun tadi agar orang bales karena Aji pengen doakan guys Oke Oke teman-teman ya, kiranya cukup sekian dari kami ke-2 Bersama dengan Kak Mas Gayusuka Sekian dari saya Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe, share, dan Comment Comment Di bawah ini ya guys Oke